Saudara usai dugaan penggelebungan dan pencurian suara di pemilu 2024, kini KPU kembali jadi sorotan karena menghentikan penayangan grafik perolehan suara di Sirekap KPU. Apakah langkah ini jadi jalan senyap untuk menuntaskan polemik Sirekap? Kita bahas bersama Ilham Saputra, Komisioner KPU 2017-2022. Pak Ilham, selamat malam. Selamat, Mbak. Kita juga akan sahabat Ketua Pengurus Perludem, Hoironisa Nur Agus Tianti. Selamat malam, Mbak Nisa. Selamat malam, Mbak. Saya ke Pak Ilham dulu ya. Pak Ilham, kalau pasca beragam polemik sekarang akhirnya KPU menutup sementara atau men-take down Sirekap menurut Anda ini langkah terbaik atau justru ini salah langkah? Sebetulnya kan Sirekap sudah pernah diperbaiki ketika mau rekap pencamatan. Ketika itu ada penundaan dari KPU untuk melakukan rekap pencamatan di level kecamatan. Nah, tentu ini menjadi kecurigaan. Padahal seharusnya tidak perlu ada perbaikan. Kalaupun ada perbaikan adalah dia merupakan hasil dari perbaikan di tingkat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, tetapi kemudian ada perbaikan. Nah, sampai saat ini belum ada kemudian perbaikan yang signifikan, yang kemudian membuat masyarakat lebih nyaman terkait dengan Sirekap. Walaupun Sirekap ini bukan merupakan penghitungan resmi dari KPU. Akan tetapi, persoalan ini menjadi sangat besar, muncul jadi sakwa-sangka dari masyarakat dan peserta penilu terkait dengan adanya problem Sirekap ini. Sirekap ini apakah memang sudah disosialisasikan dengan baik atau kemudian apakah ada pernah melakukan mock election sebelumnya atau kemudian ada simulasi sebelumnya atau tidak. Nah, ini persoalan. Nah, terkait dengan hari ini kemudian KPU men-take down grafik hasil penghitungan suara. Nah, pertanyaannya adalah kemarin yang dilakukan perbaikan itu apa? Kemudian apa yang terjadi dengan Sirekap ini? Walaupun memang masih ada foto C-Planu yang saya tidak tahu sudah berapa persen yang kemudian ditampilkan oleh KPU. Tetapi masyarakat tentu akan sulit untuk mengetahui hasil perolehan suara di partai, perolehan suara dari orang atau caleg, perolehan suara dari presiden dan wakil presiden. Nah, sehingga semakin menambah kecurigaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu. Nah, ini yang berbahaya buat saya. Karena salah satu faktor pemilu itu bisa berhasil adalah penyelenggara pemilu yang profesional. Nah, ini semakin tentu meragukan, masyarakat mulai meragukan dari sisi keprofesionalan KPU ini sendiri. Oke, saya ke Mbak Nisa dengan pertanyaan yang sama. Jadi, menghentikan Sirekap atau men-take down apakah ini langkah yang tepat dilakukan KPU dengan alasan mencegah disinformasi, Mbak Nisa? Ya, saya rasa tidak ya. Kalau untuk mencegah disinformasi, ya harusnya KPU memberikan informasi yang sekomprehensif mungkin. Nah, ini kan terjadi disinformasi karena informasinya ada gap nih, Mbak, kalau saya lihat. Jadi, karena KPU sendiri tidak menjelaskan apa yang terjadi sebetulnya dengan Sirekap. Komunikasi publiknya mungkin juga kurang maksimal, sehingga yang terjadi adalah disinformasi yang ada di media sosial. Kalau alasannya adalah supaya tidak ada polemik di publik, maka menurut saya Sirekapnya yang harusnya diperbaiki. Justru bukan grafiknya yang dihilangkan. Karena kan pada waktu itu ketika menjelaskan apa sih bedanya Sirekap dengan situngnya zaman... Betul, 2019 ya? Ya, di situng itu ya fotonya ada, tapi grafiknya tidak ada. Kan yang membedakan itu. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan situng pada waktu itu? Kan Sirekap ini kan apa? Bisa dikatakan sebagai jembatan ketika publik menunggu proses penghitungan yang cukup lama 35 hari itu. Kan di dalam 35 hari ini kan semua orang ingin tahu lah progresnya seperti apa. Makanya Sirekap memunculkan grafiknya. Dan di sini pula kita bisa mengontrol juga, mengawasi jalannya proses rekapitulasi. Nah, justru permasalahan ini kan publik jadi tahu ketika itu dibuka gitu. Nah, khawatirnya ketika kemudian ditutup, malah ini membawa ke ruang yang lebih gelap, Mbak, kalau menurut saya. Jadi, sebetulnya kalau memang ada masalah ya diperbaiki di Sirekapnya, tapi dengan tidak menghilangkan grafiknya itu. Kalau alasannya tadi ya, supaya tidak ada polemik, disinformasi, menurut saya KPU yang harus mengisi informasi itu seluas-luasnya supaya tidak ada gap informasi pada publiknya. Artinya gini, sempat dihentikan kan seperti tadi Pak Ilham juga sempat sampaikan, tapi kemudian sekarang justru dihentikan grafiknya karena untuk mencegah disinformasi. Kalau dengan alasan mencegah disinformasi, keramaian, simpang siur, menurut Anda ini langkah yang tepat nggak sebetulnya dilakukan KPU? Iya, saya rasa tidak, Mbak. Terus kan orang bertanya, ketika hanya ada C hasil yang ditampilkan ke publik, ya kita bisa mengumpulkan C hasil itu, kita bisa menghitung, tapi kalau dibayangkan kalau publik menghitung satu-satu semua TPS kan bisa dibayangkan ya, malah publik yang effortnya lebih besar gitu. Nah ketika data digitalnya ada kan kita bisa ikut membandingkan nih, misalnya tadi seperti yang ditampilkan, di fotonya suaranya hanya satu, tapi di data digitalnya ternyata lebih dari satu misalnya. Kita bisa ikut ingetin ke KPU, oh ini datanya kok berbeda gitu ya, sehingga KPU-nya ngecek kembali. Nah itu sebetulnya tujuan, menurut saya tujuan dari si rekap tuh untuk upaya partisipasi dan kontrol dari publik juga. Saya ke Pak Ilham, Pak Ilham, di 2019 kan kalau kita ingat situng itu kan juga sempat ada problem ya, tapi kemudian dapat teratasi lah istilahnya. Apa yang kemudian saat itu kalau Anda melihat problem saat itu di situng, kemudian kan diganti dengan si rekap, dan sekarang si rekap juga ikutan bermasalah. Jadi sebetulnya kalau menurut Anda itu ketika sistem seperti ini diberlakukan oleh KPU, problemnya itu biasanya ada di mana? Ya, pertama mungkin problemnya adalah problem server, karena di hari yang sama, di waktu yang sama, petugas kami di level TPS itu mengirimkan datanya, kalau situng dengan scan, dan langsung masuk ke server KPU, sama hanya dengan si rekap, tetapi si rekap yang terjadi sekarang adalah ada kesalahan baca. Beda dengan bukan persoalan server. Saya selama ini kemudian meneliti apa yang disampaikan oleh KPU, kesalahannya apa, problemnya apa, selalu mengatakan bahwa petugas KPPS salah menulis, sehingga tidak bisa dibaca oleh sistem gitu kan. Nah kalau kami ketika itu memang persoalannya adalah server, tetapi kemudian kami perbaiki servernya, dan kemudian juga kita sampaikan kepada publik, waktu itu semua komisner ketika di undang televisi datang semua dan menjelaskan bagaimana sebetulnya kerja situng. Karena situng itu adalah memang apa adanya yang disampaikan oleh petugas KPPS mengisi C1, itu yang disampaikan dan dapat dilihat publik di server KPU. Sehingga perbaikan-perbaikannya kami mendasarkan dari informasi publik ketika publik melihat situng tadi. Nah kalau sekarang kemudian si rekap di takedown hasil dari grafiknya, betul seperti kata Mbak Ninis bilang, bahwa ini nanti ada persoalan, publik tidak akan mau tahu untuk melihat C-Planu kemudian menambahkan hasil dan segala macam. Sehingga kemudian harusnya si rekap ini bisa meminimalisir kecurangan, bahkan meniadakan kecurangan, meniadakan manipulasi suara, malah sekarang muncul isu-isu ada pengelumuan suara terhadap partai tertentu. Seperti itu Mbak Riti. Jadi kalau menurut Anda gini, bedanya ketika di 2019 situng ada masalah, komisioner KPU-nya mau pasang badan maju untuk menjelaskan. Sekarang ketika si rekapnya ada masalah, menurut Anda komisionernya tidak maju untuk pasang badan menjawab kegelisan masyarakat, begitu langsung di takedown aja? Ya menurut Mbak Ninis kan ada persoalan informasi di situ, ada disinformasi yang kemudian kurang dikemas dengan baik. Sehingga masyarakat masih kebingungan terkait dengan bagaimana si rekap ini sebetulnya bekerja. Bagaimana si rekap ini terjadi problem. Problemnya apa persoalannya gitu kan? Yang disampaikan kemarin adalah lebih kepada bagaimana petugas KBPS salah menuliskan isi dari formulir C plano misalnya saja. Kemudian juga OCR dan OMR tidak bisa membaca. Tapi kan tidak dijelaskan kenapa itu bisa terjadi dengan dana 3,5 miliar untuk develop si rekap ini. Bagaimana proses bisnisnya? Nah ini saya juga tidak tahu. Nah ini kan tentu harus dijelaskan kepada publik kenapa ini problem. Karena sekarang ini kecurigaan-kecurigaan penggelembungan suara ini muncul karena si rekap bermasalah. Nah ini yang harus disampaikan atau kemudian diberikan penjelasan setelitialnya oleh KPU. Saya ke Mbak Ninis. Mbak Ninis, kalau ketika situng bermasalah, kemudian si rekap bermasalah, menurut Anda bedanya di 2019 dengan sekarang itu seperti apa? Ya kalau pada waktu 2019 yang lalu kan memang apa ya, memang dijelaskan ya. Apa ya saya rasa pada waktu 2019 itu cukup menjelaskan bahwa situng ini bukan hasil resmi. Hasil resminya yang manual berjenjang tapi walaupun hasil resminya kemudian ada masalah, kita bisa mengingatkan dan pada waktu itu penyelenggara pemilunya juga menerima ya ketika misalnya diingatkan publik ini kok di form C-nya misalnya tertulisnya 100 tapi di situngnya lebih atau kurang. Kan semua kemudian memberikan masukan ke KPU dan saya ingat pada waktu itu KPU sempat membuat semacam database. Mbak Ninis, silahkan dilanjutkan kalau dulu perbedaan antara situng dengan si rekap sekarang. Ya pada waktu itu memang situng kan ya tadi ya, dia menampilkan form C planonya gitu ya, sehingga kita hanya bisa melihat plat C-nya saja. Nah kalau si rekap ini kan ya namanya saja sistem informasi rekapitulasi. Jadi seharusnya selain form C-nya dia juga bisa menghadirkan informasi terkait dengan proses rekapitulasinya gitu ya, yang berjenjang itu mulai dari kecamatan sampai nantinya di tingkat nasional. Nah ketika ada permasalahan, 2019 yang lalu saya ingat misalnya ketika ada masukan dari publik itu KPU cukup rutin ya memberikan datanya kepada publik, oh ini yang masuk dari masyarakat, laporannya berapa, berapa yang temuan dari KPU sendiri. Nah hari ini ketika banyak dan ramai sekali di media sosial, saya melihat penyelenggara pemilunya kurang responsif begitu ya, terkait dengan polemik yang terjadi di media sosial. Nah mungkin ini justru sebetulnya disinformasinya muncul, karena tidak langsung ditanggapi. Karena yang namanya disinformasi, hoax ketika klarifikasinya misalnya 3-4 hari setelahnya, ya sudah terlambat, sudah viral duluan gitu Mbak. Jadi menurut Anda harus responsif untuk menjawab disinformasi yang ada di tengah masyarakat begitu ya, jadi harus lebih cepat. Saya ke Pak Ilham terakhir Pak, jadi kalau menurut Anda evaluasinya harusnya dilakukan seperti apa? Ya pertama adalah melihat kembali bagaimana kapasitas si rekap ini gitu ya. Jangan sampai kemudian publik alergi terhadap upaya-upaya memudahkan pemilu dengan elektronik gitu ya. Ini berbahaya sekali kalau kemudian publik menjadi alergi terhadap apa yang sudah dijalankan oleh KPU dalam rangka transparansi, dalam rangka kemudian mencegah manipulasi misalnya. Si rekap ini jangan membuat orang curiga, jadi membuat orang kemudian menjadi apatis terhadap kemudahan pemilu dengan menggunakan teknologi. Nah ini yang berbahaya. Nah oleh karena sekali lagi harus dievaluasi secara menyeluruh, dan jangan lupa juga bahwa si rekap ini sedang berjalan. Jangan di-take-down grafiknya. Justru grafik ini yang memudahkan publik mengetahui hasil siapa yang dicoblos, partai mana yang mereka coblos, dan mana yang menang gitu ya kan. Mana yang kalah, mana yang memperoleh suara sekian-sekian. Dan juga ini juga berusaha untuk kemudian memastikan manipulasi itu tidak ada. Jadi di Mahkamah Konstitusi bisa dikaitkan pembanding bahwa kemudian ini loh hasil ceplano fotonya gitu ya. Sudah ada clear gitu ya. Tetapi kalau tidak ada grafiknya ini juga nanti membuat informasi malah menjadi disinformasi kepada publik. Oke, terima kasih Mbak Ninis, terima kasih Pak Ilham. Intinya kalau ada masalah di si rekap, perbaiki si rekapnya, bukan di-take-down grafisnya. Sehingga kemudian masyarakatnya juga jadi lebih clear, lebih percaya dengan hasilnya nanti ketika hasil rekapitulasi sudah diumumkan oleh KPU. Terima kasih Pak Ilham, terima kasih Mbak Ninis sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam Sehat-Sehat Selalu.